Kecamatan Kemayoran Terima kasih atas kesempatannya Memang di wilayah Kemayoran ini Ada 8 lokasi kelurahan Termasuk wilayah yang rawan Kemarin sempat sampai zona merah Karena kasusnya Angkanya cukup tinggi Sampai hari ini Per 21 Oktober 2020 ini Ada sekitar jumlahnya 1.993 Kasus positif COVID-19 Nah dari jumlah tersebut 50 Warga kami meninggal dunia Nah kemudian sebagian masih dilakukan perawatan Di rumah sakit tujukan Ataupun di Wisma Aklit Kebetulan Wisma Aklit ini juga Ada di wilayah kami Kemayoran yang cukup dekat Ada pun langkah-langkah yang kita ambil Dari pemerintah Kecamatan Kemayoran ini Tentunya kami mengacu kepada Pergub Nomor 88 tahun 2020 Tentang PSBB ini ya PSBB transisi saat ini Sampai tanggal 25 Oktober Dari Pak Gubernur Kami melakukan WPK Wilayah pengendalian ketat Di beberapa RW Yang masih ketat Yang masih tinggi Angka kasusnya Di antaranya Di RW 8 Utan Panjang Di RW 9 Cempaka Baru Untuk wilayah Di sini Yaitu Kelurahan Sedang Alhamdulillah Sudah Mengalami penurunan Angkanya Ya Nah Kami Selain menetapkan RW-RW Jona Merah tersebut Dengan pengetahkan Pembatasan kegiatan masyarakat Dengan luar game sistem Dengan menyiapkan Sarana Protokol kesehatan Cuci tangan Juga menyiapkan Petugas Yang senantiasa Mengedukasi Kami juga tetap Menjalankan Di setiap titik-titik Kelurahan Dan titik-titik Keramaian Yaitu di pasar Di stasiun Kami Membentuk Atau membuat Prosko COVID-19 Dimana bergabung Di dalamnya Unsur-unsur Satgas COVID-19 Baik dari TNI Polri Satpol PP Unsur kesehatan Termasuk Unsur masyarakat Toto masyarakat Kita libatkan Sehingga Edukasi Bahkan sampai Pengenaan Denda Baik administratif Maupun Sanksi sosial Kita jalankan Sampai Hari ini Selama PSBB Transisi ini Diberlakukan Kemudian Langkah lain Edukasi Perangkat kami Kelurahan Kecamatan Berserta jajaran Juga Senangkiasa Melakukan Kampanye 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 3M Yaitu Dengan Tentunya Berkeliling Menggunakan Pengeras suara Kita juga Menggandeng Tokoh masyarakat Bahkan kita Siarkan langsung Juga Melalui Pengeras suara Masjid Gereja Pihara Agar 3M ini Tetap Menjadi Protab Protokol Kesehatan Yang Dijalankan Oleh Masyarakat Sekitar Kami Mungkin Itu Yang Selama Ini Kita Tetap Jalankan Dari Bulan Maret Sampai Saat Ini Mungkin Dari Masalah Yang Sama Di Wilayah Lain Adalah Berbagai Upaya Terlalu Dilakukan Tapi Membangun Kesadaran Masyarakat Itu Yang Mungkin Menjadi Tantangan Bagi Pemanggu Kepentingan Di Setiap Wilayah Mungkin Di Tantangan Bagi Bapak Untuk Membangun Kesadaran Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Itu Pak Betul Memang Hal Atau Unsur Kesadaran Masyarakat Ini Sifatnya Dinamis Ya Pluktuatif Kadang Kita Apa Kita Penceng Melakukan Mereka Mulai Meningkat Kesadarannya Gitu Di Saat Mungkin Kita Agak Kurang Mengingatkan Kesadaran Pun Terkadang Kita Lihat Menurun Ya Ini Solusinya Itu Tadi Kita Dengan Menggandeng Semua Elemen Masyarakat Termasuk Hari Ini Poskota Melakukan Program Disiplin Protokol Kesehatan Berkolaborasi Dengan Kami Ini Sangat Membantu Warga Sekitar Kadang Kadang Sanksi Administratif Kita Jalankan Ya Itu Kan Ada Denda Nilai Uang Bagi Yang Mampu Dia Bisa Memberikan Tapi Kalau Yang Tidak Mampu Mereka Terpaksa Melakukan Sanksi Sosial Nyapu Jalan Dengan Maka Rompi Pelanggar PSBB Nah Ini Dimaksud Agar Menjadi Efek Jera Bagi Para Pelanggar Ataupun Warga Yang Lalai Melaksanakan Protokol Kesehatan Ya Terkadang Alasannya Klasik Saja Lupa Ketinggalan Masker Atau Penggunaan Masker Diturunin Di dagu Sedangkan Petugas Kami Kan Tetap Harus Bekerja Mengingatkan Yaitu Tantangan Tersendiri Ditambah Satu lagi Tantangan Yaitu Tentang Memberikan Pengertian Kepada Keluarga Ahli Waris Apabila Ada warga Kami Yang Meninggal Karena Memang Ada Pemahaman Yang Berbeda Maksudnya Apabila Ada Yang Dinyatakan Meninggal Dari Rumah Sakit Atau Dokter Gejala COVID Kan Sesuai Permen Test Langsung Harus Protokol COVID Pelaksanaan Pemulasaraan Jenasahnya Namun Ahli Waris Ini Kan Belum Menerima Bukti Tes PCR Tesnya Positif Atau Negatif Karena Harus Berproses Di Lab Kurang Lebih Tiga Hari Atau Empat Hari Nah Itu Itu Yang Menjadi Perang Argumentasi Antara Medis Dengan Keluarga Ahli Waris Akhirnya Kita Membantu Tim Satgas COVID Ini Terdiri dari Perangkat Pemda TNI TNI Polri Juga Kita Ajak Toko Masyarakat Untuk Memberi Pengertian Bahwa Demi Kebaikan Bersama Udah Ada Gejala Dinyatakan Oleh Tim Medis Agar Bisa Diikuti Itu Selain Kesadaran Juga Tentang Apabila Terjadi Tarik Ulur Masalah Jenasah COVID Tadi Kasih Baik Pak Terima kasih Untuk Waktunya Kita Mau Berbincang Bincang Dalam Tokso Yang Dikelar Poskota Bersama Saryas COVID-19 Salam Sehat Pak Bapak Bidikan Anjaran Sesehan Dan Sehatan Terima kasih Pak Kemudian Pembaca Poskota Tadi Bincang Bincang Santai Kita Bersama Pak Aset Muliaman Camat Kemayoran Bagaimana Beliau Bersama Perangkatnya Menekan Melaju Wabak COVID-19 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh